Pemirsa pemerintah kota Pontianak menggelar upacara peringatan ke-52 Hut Korps Pegawai Republik Indonesia atau KOPRI dan dalam momentum ini para ASN di lingkungan pemerintah kota Pontianak diminta untuk bekerja secara profesional untuk memberikan pelayanan prima dan terbaik bagi masyarakat kota Pontianak. Upacara Hut Korps Pegawai Republik Indonesia dilaksanakan di halaman kantor wali kota Pontianak pada Rabu pagi. Dalam kesempatan ini wali kota Pontianak Edi Rusti Kamtono mengingatkan seluruh ASN di lingkungan pemerintah kota Pontianak bekerja lebih cepat dan gesit. Edi menyebutkan sejauh ini kinerja ASN di lingkungan pemerintah kota Pontianak dinilai sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan penilaian yang diberikan Inspektorat Provinsi Kalbar dengan nilai 91,7. Meski berbagai tantangan harus dihadapi, baik itu merupakan kekurangan maupun kelemahan yang dirasakan selama ini. Edi berharap nilai yang didapat itu bisa dipertahankan bahkan bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Selain itu, wali kota Pontianak mengajak seluruh keluarga besar Korpri senantiasa berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang maju sejahtera dan bermartabat. Alhamdulillah, dengan capaian-capaian yang sudah kita dapatkan, kita raih, ini menunjukkan bahwa kinerja ASN di lingkungan pemerintah kota Pontianak sangat baik. Termasuk penilaian dari Inspektorat Provinsi Masa Jabatan 5 tahun kami itu dinilai sangat tinggi, 91,7. Sehingga bagaimana kita mempertahankan dan terus meningkatkan dengan berbagai macam tantangan ke depannya, baik itu potensi maupun kekurangan dan kelemahan yang kita rasakan selama ini. Berkaitan dengan jumlah, berkaitan dengan anggaran, berkaitan dengan masalah lingkungan. Terima kasih.